Terus yang terakhir Terakhirnya udah tiga kali Enggak, kalau ini gue terakhir closing Terakhir closing Itu masih bertabrakan nanti ketika di Lapisan masyarakat tertentu Atau wilayah tertentu Karena memang Apa ya, sifatnya Apa ya, kalau semua orang Seniman, iya gitu kan Tapi itu tidak bisa dilakukan Sepenuhnya gitu Misalnya 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 Gue gak sabar Terus Kan di, misalnya di instagram ya Gue pake layanan Iklan Di instagram Istilahnya untuk menjangkau Yang lebih besar lah Itu gimana cing Ada shortcut bayar iklan nih Gimana Iya Ya gak bisa dipungkiri Dan emang Itu Apa ya Menu tawaran Menu tawaran Jasa Online yang emang Menawarkan untuk membantu Membantu Distribusi Dagang gitu Atau mempromosikan Apa yang kita kerjain gitu Yang gak salah juga gitu Walaupun gue juga belum Pernah melakukan itu Lu harus tau cing Itu lumayan Bener, bener Beberapa orang Kayak vendor sablon Terus Seniman bahkan juga ada Dan Yang perlu juga kita Pahamin detail Ketika si Pandemi ini Hadir gitu kan Itu kayak Menutup Akses kita gitu loh Yang Offline gitu kan Nah sebenarnya Online kan tetap masih bisa Berlalu lintas gitu kan Gak ada batasan loh kan Gak ada batasan Jadi Tinggal Lu mengalihkan aja Jalannya nih Gitu kan Lewat itu gitu kan Tapi memang Semuanya kayak Emang Ini kan Kayak berhenti gitu kan Di offline Interaksi Ketemu gitu Misalnya acara lapakan Atau event gitu kan Itu offline nya kan Sebenarnya kan Yang tersetop gitu kan Nah ini gimana caranya Ada jalur alternatif lain Yang emang Itu disediain gitu Udah ada gitu kan Tinggal dikencengin disitunya Di Distribusi online gitu Maka Banyak juga tuh Bermunculan Jasa-jasa yang menawarkan Promosi Lewat Itu tadi Sosial media Gitu Dan Mestinya Ini Ini sebenarnya bukan hal yang Apa ya Cuman kita emang Kebiasaannya Offline Interaksi langsung Jadi Sebenarnya kan Kemunculan Apa ya Sosial media itu kan Ya terlepas dari pandemi Bukan pandeminya sebenarnya Dari dulu udah ada Kayak misalkan Lu harus Lu penting Bukan harus Tapi lu penting memiliki website Lu penting memiliki sosial media Gitu kan Mungkin Sebelum pandemin pada saat itu Ada kayak Hal Behind the scene nya Gak dikasih lihat Dan Proses lu gak diceritain Gitu kan Itu kayak Ngati-hati banget Gitu kan Ntar ini Ntar itu gitu kan Jadi Udah lah jangan gitu kan Tapi gimana kalau misalkan Ketika semua di stop Gitu kan Dengan pandemi Lu mau produksi Banyak Orang gak tau Iya Nah ini Di situasi sekarang ini Yang serba sosial media Menjadi perangkat Penting Bahkan Kendaraan lu untuk Keluar Gitu Mempromosikan Menunjukkan Gitu Memberitahu Gitu kan Ya penting banget Dimanfaatin Bener-bener gitu Karena jalur Yang biasa kita paket Ketutup Oke Ya gak salah Gitu kan Gak salah gitu kan Kemunculan itu Terus akhirnya ya Disambut baik Apalagi kayak Semuanya Orang Bisa jadi Media Iya Sekarang semua orang media Gue jadi kepikiran tuh Bikin Everybody is media Langsung tulis aja Iya Everybody is media Kita adalah media Gitu Gue jadi kepikiran itu Ini Dua bulan terakhir ini Gue tuh Anjrit kayaknya bikin Itu menarik ya Maksudnya Media legal Siapapun bisa menjadi media Apalagi zaman sekarang Semuanya Mengarah Ke unit usaha Dia punya produk Orientasinya Dijual Buat Ya Apa ya Buat perkembangan saat ini Ketika dia Emang Punya ide Gagasan Yang diimplementasikan Ke sesuatu Produk Atau Apa Yang itu bisa digunakan Oleh orang lain Gitu Ya ke arah situ semua Gitu Itu menarik sih Gue menarik lu tadi Apa Kita adalah media Gitu kan Kalau dulu kan sempat Bukan ya Nggak dulu-dulu amat sih Maksudnya gue sempat Baca-baca juga Semua orang adalah seniman Nah Senimannya ada cuara Jadi semua orang adalah media Itu Media legal store Next Next produknya Dalam bentuk apapun ya Iya ya Benar juga Gitu tuh Maksudnya Tapi tetap sih sebenarnya Kayak Semua orang itu Adalah seniman Itu masih bertabrakan Nanti ketika di Lapisan Masyarakat tertentu Gitu Atau wilayah tertentu Gitu Karena memang Apa ya Sifatnya Apa ya Kalau semua orang Seniman Iya Gitu kan Tapi itu tidak bisa dilakukan Sepenuhnya Gitu Tapi kalau Ngaris bawain Everybody is Media Kita adalah media Lo bisa bayangkin Ya media Lo bisa bayangin Ketika Dulu Belum maraknya android Orang Di foto itu malu Takut Gak mau gak Gak mau Sekarang Semuanya Semuanya menjadi Selebritis Semuanya ingin menjadi Tampil gitu loh Semuanya ingin jadi Pansos Itu Gue Nah Ya tadi yang Yang gue bilang Pertanyaan lo Kenapa Lo ngambil item Di ruang publik Misalnya semua Itu Flat Indah Rapi Bersih Pasti ada hal lain Nah tadi yang gue bilang itu Jadi Enggak Sesuatu lain itu Tidak dalam bentuk fisik Tapi Bisa aja peristiwa Atau fenomena Gitu Yang kemudian Lo Bisa capture Gitu loh Kayak gitu sih Kayak Kayak misalnya Lo Mengambil Itu menjadi brand Toothback Kan Itu kayak Apa ya Kayak Bahasa Serapan ya Serapan yang Di masyarakat Gitu Tas Jinjing gitu Itu kayaknya Gak familiar banget Toothback gitu Itu kan familiar gitu Padahal Disitu Lo sedang Meng-hack Audien Wah Ketauan Kan gue Memang Cikal Dari Lo mau gimana Pasti Membongkar Lo sedang Meng-hack Meng-hack Fenomena Gitu Fungsi orang Ya Bener Bener Iya sih Bener Itu Maksudnya Sesi terakhir ini Buat gue keren banget Orang jadi Apa yang tadinya Gak tampil Jadi tampil Gitu kan Terus Ya semua orang Ada yang medium Bener banget Gitu Semua orang pengen Semua orang pengen Bener Semua orang pengen Tampil Tadi Oke sih Oke Begitu Mas Tudbek Oke Jadi Kalau Teman-teman Mau beli Merchandise Lo Itu Bisa Lari ke Media Legal Store Hanya di Instagram Ya Oke Hanya di Instagram Selama ini Belum punya Toko Offline Oke Semoga Nanti ada tokonya Terus Kalau misalnya Teman-teman Mau Datang ke studio Lo nih Ini perlu janjian Atau Jam kerja Setiap weekend Janjian Janjian pasti ya Kalau Buka sih Setiap hari buka Iya sih Karena Tapi kan Lo punya kerjaan lain Iya Pas kebetulan lagi Di luar Nah Kayak gitu Oke Nanti Gue kasih keterangan juga Di description box Terus yang terakhir Terakhirnya udah 3 kali Kalau ini gue terakhir closing Terakhir closing Buat teman-teman Selamat Menjalankan Ibadah puasa Ramadhan Video ini dilakukan Sebelum Ramadhan Jadi kita masih minum Ngopi Ngerokok Gitu Kalian bisa Nonton Ini nanti Di Youtube Toothbag Jangan lupa Like Kalau kalian suka Subscribe-nya Mungkin nanti aja ya Kalau videonya udah ada banyak Gitu Boleh lah Di subscribe Yang paling penting sih Kalian tonton dulu Bahwa ada Hal penting Hal penting Soal Movement Dari Israel Value yang Selalu dipegang Untuk setiap karya-karyanya Dan Apa ya Yang terakhir adalah Laku Sebagai Seniman Artinya Lu Konsisten banget Dari Jakarta Sampai Terus sekarang Domisi Lidi Jogja Dan masih tetap Pada Pendiriannya Sebagai Media Legal Gitu dulu Terima kasih Israel Media Legal Waktunya Terima kasih Media Legal Studio Media Legal Studio Ntar akun sendiri loh Enggak ada 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 sendiri Media Legal Studio Bukan Media Legal Studio Cut and Print Studio Cut and Print Studio Ntar juga gue taro Biar lu bisa Nyontek-nyontek Bagaimana Proses Israel Mengerjakan karya-karya Atau merchandise-nya Itu Gitu dulu deh Sampai jumpa Di video Selanjutnya Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.